Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif angkutan penyeberangan di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan tak lain sebagai penyesuaian harga pasca harga BBM melambung tinggi. Diketahui tarif tiket naik sebanyak 11%. Pasca naiknya harga ban bakar minyak atau BBM, pemerintah resmi menaikkan harga tiket kapal penyeberangan di seluruh pelabuhan PT ASDP. Pada awal Oktober 2022, tiket penyeberangan resmi mengalami kenaikan sebesar 11%. Tak terkecuali kenaikan harga tiket ini juga berlaku di PT ASDP Cabak Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk. Kenaikan tarif penyeberangan ini menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 184 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. 172 tahun 2022 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara. Sementara menurut data PT ASDP Ketapang, Gilimanuk, kenaikan jenis kendaraan yang digunakan penupang saat menyeberang dibagi berdasarkan golongan. Untuk tiket usia anak-anak umur 0 hingga 2 tahun dibanderol dengan harga Rp1.700, dan untuk dewasa dibanderol dengan Rp9.650. Sedangkan untuk golongan 1 sepeda Rp10.050, golongan 2 sepeda motor kurang dari Rp500 cc Rp29.050, golongan 3 sepeda motor lebih dari Rp500 cc dikenakan Rp42.500. Kemudian golongan 4A mobil, sedan kurang dari 5 meter, tarif dibanderol sebesar Rp199.850. Golongan 4B mobil barang lebih dari 5 meter dikenakan Rp172.150. Golongan 5A bus sedang lebih dari 7 meter bertarif Rp392.000. Golongan 5B truk sedang kurang dari 7 meter dikenakan tarif Rp291.650. Golongan bus besar kurang dari 10 meter Rp593.350. Golongan 6B truk besar lebih dari 10 meter sebesar Rp484.900. dan golongan 7 truk trailer kurang dari 12 meter dikenakan tarif Rp598.500. Dari Banyungi Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan.